Jambi Cuaca mendung di musim hujan yang kerap menyelimuti Jambi tidak menyurutkan niat kami untuk melihat persinggahan burung-burung migran asal Siberia, Eropa Timur. Konon Pantai Cemara di Jambi adalah salah satu tempat persinggahan burung-burung migran sebelum mereka melanjutkan ke Australia dan New Zealand. Pemandangan yang kami saksikan di Pantai Cemara ini memang luar biasa. Ribuan burung migran yang berkelompok mencari makan terbang dengan berbagai formasi. Pemandangan yang belum pernah kami saksikan langsung membuat mata dan hati kami puas. Kami memandangi beragam burung ini yang seolah tak kami percaya. Burung-burung ini sudah melalui perjalanan yang begitu panjang melintasi benua dari asalnya Asia Utara hingga ke belahan bumi bagian selatan. Terima kasih telah menonton! Informasi lebih kaya mengenai burung-burung migran ini kami dapatkan dari Veriha Sudungan, peneliti burung dari Wapland Indonesia. Untuk burung migran yang singgah di Pantai ini di Cemara, ini sebagian besar adalah burung pantai. Jadi burung pantai ini masih tergabung dalam kelompok besar burung air, ada sekitar 30 jenis di sini yang merupakan burung pantai migran. Untuk terbang, mereka untuk mencapai ketinggian tertentu, mereka menggunakan arus udara panas naik, lalu pada titik-titik tertentu, lalu mereka menggunakan arus angin untuk mencapai kecepatan paling tinggi. Jadi kalau dia hanya terbang begitu saja mungkin tidak mungkin ya, jadi ini kelebihan mereka, mereka bisa manfaatkan angin. Jadi pada saat dia mau bermigrasi, biasanya burung ini menaikkan dulu berat badan mereka ya, dengan banyak mengkonsumsi makanan. Beberapa jenis bisa sampai 2 kali lipat dari badan sebenarnya, dan satu hal yang menarik, mereka sangat efesien ya, untuk menggunakan energinya. Mereka hanya menggunakan sekitar hampir 1 gram lah untuk melakukan terbang selama 1 jam. Biasanya beberapa hari ya, mereka tempuh. Jadi ada beberapa negara yang harus mereka kunjungi untuk mengisi, ya kalau mungkin mobil, mengisi bahan makan seperti itu. Mereka harus makan, dan biasanya mereka menyusur daerah Semenanjung. Seperti misalnya burung-burung dari Siberia, mereka akan singgah di Korea, kemudian singgah di Vietnam. Kemudian singgah di Semenanjung, Malaysia. Mungkin sebagian sempat singgah di Singapura, untuk kemudian sampai di sini. Ada yang tetap di sini, ada yang langsung meneruskan ke Australia. Ini menarik ya, jenis ini karena pernah tercatat, dia dicincin di sebelah barat daya Australia. Lalu tujuh hari kemudian, dia ditemukan di Shanghai. Nah ini berarti sekitar 13.000 km jarak yang dia tempuh selama tujuh hari ini. Dan beberapa peneliti juga menemukan bahwa dia dapat terbang tanpa henti selama 3-4 hari untuk menempuh 6.500 km. Ini jenis yang sangat menarik ya. Dan ini ada di sini. Saya mencatat ada sekitar 300 ekor di sini. Yang tujuan migrasinya di sini, mereka akan tetap di sini sampai musim semi di utara mulai lagi. Tapi untuk burung-burung yang terus ke Australia, mereka akan meneruskan perjalanan seperti yang kita lihat tadi. Berada di tengah alam yang hijau dan asri, jauh dari kebisingan dan polusi, serta menyaksikan langsung ribuan burung yang bergerak bagaikan menarik membentuk formasi, merupakan karunia sang pencipta yang menakjubkan. Mengapa beragam burung itu datang dan singgah di wilayah negeri tercinta ini, khususnya di pantai Cemara Jambi? Tak lain, karena di kawasan sekitar Sumatera yang memiliki samudera dan rangkaian pegunungan, serta hamparan lahan basah seperti rawa-rawa, mangrove, danau, dan perairan pantai dangkal, lengkap dengan karangnya, merupakan tempat yang ideal bagi persinggahan burung-burung migran. Di tempat ini, burung-burung migran dapat menemukan bahan makanan mereka yang melimpah. Sementara masyarakat dusun Cemara sendiri telah sadar, keberadaan burung-burung migran di wilayah mereka merupakan kekayaan khasanah dan ragam ekosistem pantai Cemara. Terima kasih telah menonton!